Halo gengs, balik lagi dengan Pem Channel. Setelah Thermaltake, Asus, dan MSI, kini Pem Channel coba melihat apa yang disiapkan gigabyte untuk pasar notebook global, terutama di Indonesia. Oke, pertama yang sudah confirm adalah gigabyte akan merefresh seri Sabre 15 mereka. Kali ini, hadir dengan prosesor generasi ke-8 Coffee Lake plus spesifikasi VRAM pada GPU yang sudah ditingkatkan hingga 2 kali lipat. Masih di poin spesifikasi, gigabyte Sabre 15 juga menawarkan audio enhancement yang baru, yaitu Sound Blaster Cinema 5 yang menawarkan efek suara lebih sinematik dibanding seri-seri terdahulunya. Terutama jika Anda mengkombinasikan dengan headphone yang performa drivernya lebih baik. Selain Sabre 15 Coffee Lake, gigabyte juga merefresh Aero 15 mereka. Sebenarnya ini bukan hal yang baru juga, karena kami sudah pernah mereview salah satu Aero 15 V8 mereka. Seperti yang sudah kami sampaikan pada video review terdahulu, Aero 15 V8 series akan tersedia dalam 2 SKU utama, yakni Aero 15 W8 dengan GTX 1060 dan Aero 15 X8 dengan GTX 1070 Max-Q. Untuk Anda profesional yang benar-benar concern akan paduan handling dan performa, gigabyte Aero 15 kami dobatkan sebagai salah satu produk laptop terbaik yang menawarkan kombinasi dua hal tersebut sekaligus. Masih dari boot gigabyte, kami menemukan Aero X9 yang dipajang di sebuah area bernama Gaming Corner. Sebagai informasi, Aero X9 merupakan seri flagship dari jajaran laptop gaming Aero di kelas 17 inch. Berbeda dengan seri terdahulunya, Aero X9 hadir dengan cases yang benar-benar baru. Selain terdapat lebih banyak sudut-sudut dengan RGB lighting, cooling system yang lebih baik dengan memperluas dimensi intake dan dimensi heatpipe, Aero X9 juga menawarkan full size mechanical keyboard dalam cases 23,5mm. Ini artinya, ia merupakan laptop gaming tertipis yang menawarkan full size mechanical keyboard. Sedangkan untuk urusan layar, Aero X9 juga hadir dalam dua pilihan, LCD 4K 60Hz 100% sRGB atau QHD 120Hz 5ms Wide Viewing Angle. Berpindah ke area VIP room gigabyte di 101 building, kami melihat lebih banyak display produk yang hadir dari berbagai genre, mulai dari motherboard, video card, GPO enclosure, hingga gaming peripheral. Untuk bagian lobby, nampaknya tidak ada sebuah konsep yang lebih jelas. Namun, semakin masuk ke dalam, Anda akan disesuguhkan dengan sebuah environment yang gigabyte sebut, True Gaming Room. Di ruangan ini, seluruh gaming device gigabyte juga bisa kita temukan. Tak hanya dipajang, produk-produk gaming tersebut disetup sedemikian rupa sebagai properti gaming sebuah gaming room sesungguhnya. Bahkan, ada sebuah PC desktop yang kartu grafisnya dijadikan hiasan aquarium lho. Setup ini menunjukkan PC tetap bekerja sekalipun kartu grafis terendam dalam cairan. Di gaming room ini, terdapat juga berbagai alat musik, baik analog maupun digital, sampai mixer yang biasa digunakan untuk proses recording. Tidak jauh dari lokasi studio mini tersebut, terdapat sebuah laptop gaming Aorus yang disetup sebagai mesin processing digital. Di sini nampaknya, gigabyte juga menargetkan para profesional di bidang audio sebagai target pengguna mereka, selain gaming dan VR. Oke, itu aja liputan gigabyte butur dari kita. Jangan lupa cek video liputan Compute Expansional lainnya ya. See you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax